Intro Nama Nuray ini mengejutkan peta politik di Banten Setelah politisi Partai Demokrat tersebut menjadi satu-satunya perempuan dari daerah pemilihan Banten II yang lolos ke Senayan dalam Pilek 2019 Meski bertarung dengan para politisi kawakan dan nama-nama besar Pemilik tagline Wadon Banten itu mampu bersaing dan makin menunjukkan eksistensinya dalam politik di Banten Nuray ini memang pertama kali bertarung di pentas DPR RI Namun pemilihan legislatif bukanlah hal yang baru bagi istri kepala dinas terangga kerja dan transmigasi Provinsi Banten Alhamidi itu Nuray ini merupakan caleg peraya suara terbanyak pada pemilu 2009 dan membawa menjadi ketua DPR RI Kota Serang Pada pemilu 2014, Nuray ini juga tampil mengejutkan dengan lolos sebagai caleg DPR RI Provinsi Banten dengan suara signifikan Kini Wadon Banten itu merupakan salah satu dari enam caleg DPR RI terpilih dari DPR RI yang berhak duduk di kursi Senayan Kini Wadon Banten 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 Terima kasih. 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 dan ibu anak-anak. Terus bagaimana untuk menempatkan posisi suami sebagai beropak? Sebenarnya saya sebagai misi, kita tahu bahwa ibu praktik bukan netral. Harus dijaga netralitas dependensinya ya. Tidak nampak terlihat, tidak terlihat juga. Nah, ibu politik secara praktik. Walau saya sebagai seharinya, gitu. Nah, ini tentu yang harus kita buat ya. Karena kecil atau pemilakan di mana kerana-kerana ada tempat yang laku. Kalau suami sebagai biroker, tetap melakukan persenginannya perasaan kerja, melayani masyarakat, dan tidak menjalankan itu. Dan kewajibannya sebagai beropak, untuk mengaklian kepada masyarakat, melayani masyarakat luas, dan tidak terpambat saya kira layanannya kepada masyarakat. Nah, akan tetapi, terlalu bagaimana kalau suami juga kan ingin ikuti apa, kalian ingin ikuti kosterinya ya. Kan suami saya juga pasti tidak akan tinggal-tinggal, atau melepas segitu saja itu manusiawi. Yang terpentingan tidak terlambar daripada penanganan ASN. Rampu-rampu milikan, jangan sampai ditabrak, Pak. Tetap kembali kepada usaha dan musik, foksi peranan suami sebagainya. Sekarang, Sekarang, nanti semangat ini, agar nanti semangat ini. Selaku itu? Ya. Bagaimana? Rampu-rampu, Apakah sudah dipersiapkan sedikit? Ya, saya kuat ya. Laku yang timelitnya. Timelitnya sedikit kuat, sedikit mungkin. Jadi, sebelum berangkat ke sana, suami saya terbiasa ya, untuk bisa mengatur pertemuan antara istri dan suami. Saat saya ikut, apun seperti itu. Mungkin antara TBRD daerah dengan usap, tidak terlalu banyak. Perbedaan lah. Tinggal wali-wali saja yang berbeda. Nah, ini kita sudah, tidak harus merancang sempat secara, apa namanya, yang pertemuan lah. Kayaknya, suami saya sudah terbiasa juga ya. ya. Jadi, nggak ngayat, nggak pagi. Mudah-mudahan juga kan. Ya, nanti ke depan juga, begitu ditinggalkan, nanti di senayan juga, kita terang, terlalu, terlalu banyak-lalu banyak yang luar biasa. Karena sedang terbiasa. Tapi, kenapa menurut saya sih ya, kalau itu pengurusan, pemerintah, otak komunikasi, suami istri, profesi apapun itu, saya akira, ini tergantung komunikasi, komunikasi yang, nyambut, saya kira, yang mungkin, terlalu sesudah, tidak lihat, dari kuatitas ketua, saya kira, tapi bagaimana, atau, pertemuan-pertemuan yang, mungkin, ini, kita manfaatkan secara. Dengan, mungkin, jadak percayaan itu, agar, suami juga, bisa, terus, terbiasa, 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 terbiasa. jadi, pertanyaannya ini, apa, apa yang enak, atau, apa yang mancing, apa yang enak, berapa RR ini, atau, adikah, sama nih. Apakah, menurut ini, itu. Iya, saja nanti, bagaimana pun, tentang politik di daerah, yang penting, hari ini, saya, Alhamdulillah, sukses, lolos ya, jadi PRR ini, nah, tentu, Kalau menurut saya, nikmat saja, kuri yang ada. Betul, kita tunjukkan juga perjuangan untuk masyarakat yang sudah mempercayangkan kepada saya. Kalau bicara masa depan, itu tidak lagi ada rencana saya apa, dan kita kan tidak tahu ke depan seperti apa. Karena semua itu sudah diatur. Mungkin itu juga takdir, ya Allah alhamdulillah meningkatkan derajat saya. Kan tidak melepas dari itu, jadi kita harus percaya ke sana. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Dan mudah-mudahan untuk menjaga diri. Amin. Kita berpapak-apaknya, ya. Baik, kita berpapak-apak lagi, kita berpapak-apak lagi. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih, ya.